Sampurasun, penonton dan penyimak Youtube saya, semoga Anda selalu dalam lindungan Allah SWT. Sejarah penemuan Candi Cangkuang bermula dari 1966, saat tim peneliti Har Soyo dan Uka Candra Sasmita melakukan penelusuran berdasarkan laporan Forderman, yang terbit pada 1893. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa ada sebuah arca yang rusak serta makam leluhur Arif Muhammad di Leles. Diperkirakan bahwa Candi Cangkuang adalah peninggalan agama Hindu dari sekitar abad ke-8. Sedangkan fungsi Candi Cangkuang adalah sebagai tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa dan Dewa-Dewa dalam kepercayaan Hindu lainnya. Penelitian itu dilanjutkan pada 1967 dan 1968. Pada awalnya, hanya terlihat adanya batu yang merupakan reruntuhan bangunan Candi dan di sampingnya terdapat sebuah makam kuno berikut sebuah arca Siwa yang terletak di tengah reruntuhan. Di dekat kuburan Arif Muhammad, peneliti menemukan fondasi Candi berukuran 4,5 x 4,5 meter dan batu-batu Candi yang berserakan. Proses pemugaran Candi dimulai pada tahun 1974 sampai tahun 1975 dan pelaksanaan rekonstruksi dilaksanakan satu tahun kemudian. Dalam pelaksanaan pemugaran pada 1974, ditemukan kembali batu Candi yang merupakan bagian-bagian dari kaki Candi. Bangunan Candi-Candi ini berdiri pada sebuah lahan persegi 4 yang berukuran 4,7 x 4,7 meter dengan tinggi 30 cm. Sedangkan kaki bangunannya berukuran 4,5 x 4,5 meter dengan tinggi 1,37 meter. Di sisi timur, terdapat penampil tempat tangga naik yang panjangnya 1,5 meter dan lebar 1,26 meter. Tubuh bangunan Candi bentuknya persegi 4 dengan ukuran 4,22 x 4,22 meter dan tinggi 2,49 meter, di mana di sisi utara terdapat pintu masuk. Sedangkan puncak Candi-Candi-Cangkuang terdiri atas dua tingkat, yang di dalamnya terdapat ruangan berukuran 2,18 x 2,24 meter yang tingginya 2,55 meter. Di antara sisa-sisa bangunan Candi, ditemukan juga arca dengan posisi sedang bersila dan di depan kaki kirinya terdapat kepala sapi, nandi, yang telinganya mengarah ke depan. Dengan adanya kepala nandi, para ahli menganggap bahwa ini adalah arca siwa. Selain itu, kedua tangan arca itu menengadah di atas paha dan pada tubuhnya terdapat penghias perut, penghias dada, dan penghias telinga. Namun, keadaan arca ini sudah tidak utuh lagi, di mana bagian wajahnya datar dan bagian tangan hingga kedua pergelangannya telah hilang. Candi Cangkuang adalah candi Hindu yang berada di Jawa Barat, tepatnya di kampung pulau, wilayah Cangkuang, kecamatan Leles, Garut. Bangunan ini merupakan candi yang pertama kali ditemukan di tanah Sunda dan menjadi candi Hindu satu-satunya di Sunda. Candi Cangkuang merupakan peninggalan kerajaan Sunda pertama, yaitu kerajaan Galuh. Meski bercorak Hindu, di dekat lokasi Candi Cangkuang terletak makam Sheikh Dalem Arif Muhammad, yaitu pemuka agama Islam yang dipercaya sebagai leluhur penduduk desa Cangkuang. Nama Candi Cangkuang diambil dari nama desa tempat candi ini berada. Kata, Cangkuang, sendiri adalah nama tanaman sejenis pandan, yang banyak terdapat di sekitar makam Sheikh Dalem Arif Muhammad. Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk setempat, kami mendapat informasi penting bahwa Sheikh Dalem Arif Muhammad adalah leluhur mayoritas masyarakat kampung pulau. Karenanya, penduduk setempat menyebut Arif Muhammad, Eyang Bah Dalem Arif Muhammad. Berdasarkan penelusuran siusila beliau yang kami temukan di Museum Cangkuang, beliau masih keturunan Nabi Muhammad S.A.W. dari putri beliau Saidah Fatimah Zahra yang hidup sekitar abad ke-9 Masehi atau sekitar tahun 800-an Masehi. Artinya, kurang lebih 200 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad S.A.W. Itulah sebabnya kita tidak akan pernah menemukan tokoh ini di dalam daftar penduduk yang dibuat pemerintah kolonial tahun 1625 karena beliau hidup sekitar tahun 800-an. Posisi makam Sheikh Dalem Arif Muhammad di kampung pulau terletak pada dataran paling tinggi, yang menandakan semasa hidupnya beliau adalah orang yang disegani. Bila menurut silsilah yang ada di Museum Candi Cangkuang, Sheikh Arif Muhammad adalah keturunan kedelapan dari Nabi Muhammad S.A.W. Dari cucu beliau Imam Hussein yang berputra Imam Ali Zainal Abidin atau Sheikh Jenal Abidin berputra Sheikh Mashur berputra Sheikh Masajid berputra Sultan Arif berputra Sultan Sheikh Maulana Maghribi berputra Sultan Arif Muhammad. Sultan Arif Muhammad inilah yang dikatakan sebagai Dalem Arif Muhammad. Dalam urutan silsilah terlihat bahwa Sheikh Arif Muhammad hidup sekitar tahun 800-an Masehi, yang artinya beliau hidup dan memimpin wilayah Cangkuang dan sekitarnya kurang lebih 1200 tahun yang lalu. Dan yang terpenting adalah dengan penelusuran tokoh Arif Muhammad ini, melalui silsilah yang ada kita mengetahui bahwa 1200 tahun yang lalu Islam telah menjadi agama resmi wilayah ini dengan tokoh wali-wali Muslim sebagai pemimpinnya. Jabatan kepemimpinan ini dapat dilihat dari gelar almarhum yang sudah melekat dengan nama beliau, seperti yang kami temukan di wilayah ini, gelar dalam, sunan dan sebagainya. Untuk mengetahui masa hidup beliau, karena dalam Arif Muhammad masih keturunan Rasulullah SAW, melalui silsilahnya kami membandingkannya dengan keturunan Rasulullah yang lain juga menjadi imam besar bagi para pengikut ajaran keluarga Nabi pada masanya, yaitu Imam Muhammad al-Jawad yang hidup antara 817 sampai 842 Masehi. Berikut adalah urutan perkiraan tahun dari nama yang kami peroleh dari silsilah dalam Arif Muhammad di atas. 1. Nabi Muhammad S.A.W. yang hidup antara 570 sampai 632 Masehi. 2. Fatima hidup antara 605 sampai 632 Masehi dan Sayyidina Ali, yang hidup antara 600 sampai 661 Masehi. 3. Imam Hussein yang hidup antara 625 sampai 681 Masehi. 4. Sheikh Jinal Abidin atau Imam Ali Zainal Abidin yang hidup antara 658 sampai 713 Masehi. 6. Sheikh Mas Hur, salah seorang putra dari Imam Ali Zainal Abidin, hidup satu masa dengan Imam Muhammad al-Bagir, juga salah seorang putra Imam Ali Zainal Abidin yang hidup antara 676 sampai 732 Masehi. 7. Sheikh Masajid, satu masa dengan putra Imam Muhammad al-Bagir, Imam Jafar as-Sadiq, yang hidup antara 702 sampai 765 Masehi. 8. Sultan Arif, satu masa dengan putra Imam Jafar as-Sadiq, Imam Musa al-Kadim, yang hidup antara 750 sampai 805 Masehi. 9. Sultan Sheikh Maulana Maghribi, satu masa dengan putra Imam Musa al-Kadim dan Imam Ali al-Ridaw, yang hidup antara 770 sampai 825 Masehi. 10. Sultan Arif Muhammad, satu masa dengan putra Imam Ali al-Ridaw dan Imam Muhammad al-Jawad yang hidup antara 817 sampai 842 Masehi. Selain makam Arif Muhammad, di kampung pulau ini juga terdapat ratusan makam kuno lain yang tersebar di berbagai wilayah di kampung pulau ini. Dan seperti pada umumnya pemakaman pada masa itu, setiap makam memiliki bangunan makam atau cungkup makam yang berbentuk persis sama dengan yang kita kenal sebagai candi sekarang. Bangunan makam atau cungkup makam ini pada umumnya terbuat dari bata atau batu andesit, atau yang lebih dikenal dengan batu candi atau batu alam yang terdapat di sekitar lokasi makam. Pangadegan adalah nama salah satu desa di wilayah Garut. Sunan atau Susuhunan adalah gelar yang merujuk pada penguasa monarki. Meskipun digunakan kaum bangsawan penggunaannya juga ditujukan kepada orang yang dihormati. Gelar ini berasal dari bahasa Jawa kuno Susuhunan yang berakar dari kata Suhun. Istilah Susuhunan dapat diartikan sebagai junjungan, pertanyaannya adalah siapa nama Sunan Pangadegan yang dimakamkan di tempat ini. Bila kita perhatikan dari dekat, situs makam Sunan Pangadegan dibuat dari batu andesit dengan bentuk makam Punden Berundak. Punden Berundak adalah bangunan makam ciri khas leluhur Sunda. Keluarga bangsawan Timbanganten muncul sejak dalam Pasehan menjadi ratu di Kadaleman Timbanganten. Wilayah Kadaleman Timbanganten sekarang mencakup wilayah kecamatan Tarogong Kaler dan Kidul, Samarang, Leles, dan Kadungora, Cikembulan. Dalam Pasehan adalah mertuanya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi menikahi anaknya bernama Nyi Ratna Inten Dewata dalam sejarah ada juga yang menyebutnya Nyi Anten. Sedangkan dalam buku Babon Cipancar Sumedang beliau mempunyai nama Halimah. Menyandang gelar Sunan Permana di Putang. Di akhir hayatnya, ia kemudian menjadi pertapa dan menghilang atau tilem di Gunung Satria. Sementara versi babat silsilah para Bupati Bandung Sunan Permana di Puntang yang dimakamkan di Dayah Manggung yang berada di lereng Gunung Cikurai. Sebagai pengganti Ratu Intan Dewata adalah anaknya yang bernama Sunan Dayah Manggung yang dimakamkan di Dayah Manggung. Sunan Dayah Manggung wafat dan digantikan anaknya, Sunan Dharma Kingkin yang makamnya di Muara Cikamiri. Sunan Dharma Kingkin sebagai nalendra terakhir di Kerajaan Mandala di Puntang, memindahkan kerajaan dari Panembong di Kecamatan Bayongbong ke daerah Timbang Anten di Kaki Gunung Guntur, yang berada di Kecamatan Tarogong saat ini, hingga akhirnya berganti nama menjadi Kerajaan Timbang Anten. Setelah Sunan Dharma Kingkin meninggal, maka Sunan Ranggalawe, putranya yang menggantikan dan beribu kota di Korwa Bokan. Kemudian setelah Sunan Ranggalawe, berturut-turut yang menjadi Ratu di Timbang Anten adalah Sunan Kaca, adik Ranggalawe, Sunan Tumenggung Pateon, menantu Sunan Kaca, atau putra Sunan Ranggalawe, Sunan Pari, ipar Sunan Pateon, Sunan Pangadegan, adik Sunan Pateon, yang dimakamkan di Pulau Cangkuang. Sunan Pangadegan meninggal, maka yang menggantikan adalah Sunan Demang. Sunan Demang sendiri meninggal, dibunuh, di Mataram, dan penggantinya adalah Sunan Sanugiren, kakak Sunan Demang. Selanjutnya yang menggantikan Sunan Sanugiren, putranya Demang Wirakrama. Demang Wirakrama setelah meninggal dimakamkan di Sarsitu dan digantikan oleh putranya, Raden Demang Chandradita yang dikemudikan hari menjadi penghulu Bandung, meninggal di Cikembulan dan dimakamkan di Tanjung Kuning. Kakak Raden Demang Chandradita, Raden Demang Ardi Sutanagara alias Tumenggung Ardi Kusumah menjadi dalam di Bandung dan setelah meninggal dimakamkan di Astana Tenjolaya Timbanganten. Pengganti Demang Ardi Sutanagara alias Tumenggung Ardi Kusumah adalah dalam Tumenggung Anggadi Reja, ke-1, setelah meninggal dikenal dengan sebutan Sunan Gorda, Timbanganten. Pengganti Sunan Gorda, putranya bernama Raden Inderanagara dan bergelar Tumenggung Anggadi Reja, ke-2, ketika meninggal dimakamkan di Astana Gorda Cireungit, Torogong Garu. Tumenggung Anggadi Reja meninggal digantikan putranya, Raden Anggadi Reja yang bergelar dalam Adipati Wiranatakusumah, dalam Adipati Wiranatakusumah, ke-1, meninggal dan dimakamkan di pinggir Masjid Dayakolot Bandung. Selanjutnya sebagai pengganti adalah putranya Dalem Dipati Wiranatakusumah, ke-2. Dalem Dipati Wiranatakusumah, ke-2, meninggal, maka yang menggantikan adalah putranya Raden Naganagara serta bergelar Dipati Arya Wiranatakusumah, ke-3. Dipati Arya Wiranatakusumah, ke-3, digantikan putranya Raden Rangga Kumetir alias Raden Rangga Kartanagara alias Raden Suryakarta Diningrat dan bergelar dalam Adipati Arya Wiranatakusumah, ke-4. Sewaktu Dalem Dipati meninggal yang menggantikan adalah saudaranya, bernama Raden Kusumadilaga dan dikemudikan hari ia bergelar Dalem Dipati Arya Kusumadilaga atau Dalem Bintang. Itulah ulasan sekilas tentang Sunan Pangadegan yang mana merupakan salah satu leluhur prah Wiranatakusumah dari Kerajaan Timbangan Tencak, kurang tenden di Handelam Siem, kurang tunda di Hanjuan Siam. Paranti Nyokot Ninggalkan, Semabun Nihawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!